Nah teman-teman pada video kali ini saya akan menanggapi seorang ustadz yang sudah almarhum dimana semasa hidupnya itu dia menjele-jelekan kekristenan dan dia juga sebagai penghujat Kristus dan mengatakan juga penebusan Kristus itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin orang Kristen masuk surga sedangkan ibadahnya aja baru sekali seminggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel Porta Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Bukan polemikus namanya, kalau tidak menjual konten kebencian dan provokasi. Nampaknya kalimat itu memang benar adanya ya, dimana kita melihat bahwa pora polemikus ini ya selalu membuat konten-konten yang isinya kebencian dan juga provokasi. Seperti salah satu polemikus ini, dimana ya teman-teman bisa lihat saya tampilkan saja biar nggak jadi fitnah ya. Jadi ini salah satu polemikus, saya lihat dia barusan ngepost satu video yang berjudul Geger! Ustadz meninggal dalam masjid, usai tertawakan Tuhan Yesus. Tanda tanya. Jadi ini adalah satu judul yang bombastis. Di mana kita tahu kalau polemikus-polemikus ini kan memang jualan kontennya itu jualan clickbait. Selalu judulnya itu clickbait, judulnya itu bombastis, dengan tujuan agar orang penasaran dan mau meng-click. Teman-teman bisa lihat ini satu jam yang lalu, sudah ditonton 4.600. Artinya clickbait-nya berhasil ya. Jadi di sini teman-teman ya, saya ajak untuk belajar, terutama teman-teman dari pihak Kristen ya. Kalian bisa melihat ini adalah channel yang mengklaim dirinya adalah pejuang atau laskar Kristus. Mengklaim dirinya mewakili kekristianan. Padahal kalau kita lihat dari konten-kontennya, ya dia sama sekali tidak mencerminkan seorang Kristen yang taat. Isi kontennya hanyalah provokasi. Ya, hanyalah orang-orang yang sengaja membuat kegaduhan. Salah satunya ini. Terus sebenarnya siapa ini? Ustadz yang meninggal dalam masjid usai tertawakan Tuhan Yesus. Oke, kita saksikan dulu. Dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setiap. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman pada video kali ini saya akan menanggapi seorang ustadz yang sudah almarhum, di mana semasa hidupnya itu dia menjele-jelekan kekristianan dan dia juga sebagai penghujat Kristus dan mengatakan juga penebusan Kristus itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin orang Kristen masuk surga? Sedangkan ibadahnya saja baru sekali seminggu. Nah, teman-teman sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Untuk apa saya masuk Islam kalau semua agama benar? Secara duniawiah enakan agama Kristen loh daripada Islam. Masuk Islam, masuk Islam, ya kalau dipikir-pikir lebih ribet kok, lebih repot kita masuk Islam. Sehari berapa kali sholat? Lima. Kalau seminggu? Lima kali tujuh kan? Tiga pelima kali loh kita sholat seminggu. Itu bersolat wajib, belum sholat? Tiga pelima kali. Kristen seminggu berapa kali? Lima sekali doang, ya kan? Kalau sama-sama selamat, ngapain kerjain tiga pelima kalau ada satu juga selamat? Ibadah seminggu cuma sekali. Yang kedua, cukup percaya aja Yesus itu Tuhan katanya mereka. Dijamin pasti masuk surga, pasti katanya. Kalau Islam apa-apa serba, insya Allah. Insya Allah kata mereka kan? Tapi kalau dikrisin cukup percaya Yesus Tuhan, dijamin pasti masuk surga. Ibadah seminggu sekali dijamin pasti masuk surga. Wah, mau cari apa lagi kalau begitu kan? Masih ada satu lagi. Dosa ditebus. Iya kan? Luar biasa kan? Iming-iming ini kan? Makan sangat berbahaya bagi orang Islam awam dan anak-anak muda. Mereka bisa berbuat seenaknya apa saja. Nanti katanya ada yang tebus, ada yang pikul, ada yang tanggung dosa. Jadi ibadah seminggu sekali. Dijamin masuk surga. Dosa ditebus. Nah, kalau semua agama sama dan benar, tentu kita akan memilih, kita cenderung memilih agama yang paling ringan resikonya, agama yang paling mudah diamalkan. Agama paling mudah diamalkan dan ringan resikonya itu agama Kristen. Iya kan? Tapi kenapa saya hijrah Bapak dan Ibu tidak mau mengikutinya? Kenapa? Enggak logik, enggak rasional, enggak masuk akal. Masa kok kita enak-enak semua berbuat dosa suruh Yesus yang pikul? Kasian kan Yesus kan? Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan, kita sudah menonton. Kemarin Ustadz ini juga meninggal waktu di dalam masjid. Dan kemudian itu lagi heboh kemarin, viral karena selama ini dia suka menjele-jelekan Kristen, membelokan firman Tuhan, menghujat Yesus. Nah, tetapi dari apa yang dia lakukan semua tentu saja ada konsekuensinya. Tuhan punya cara sendiri bagaimana dia bisa menghentikan orang-orang yang seperti ini. Karena kalau manusia yang menghentikan mereka tidak bakal bisa. Apalagi hukum, tidak bisa. Karena kita tahu mereka yang membahas kekristianan, menjele-jelekan Kristen, menghina, mengfitnah. Mereka bebas sampai sekarang. Hukum tidak bisa menghentikan mereka. Tetapi kalau Tuhan yang sudah menghentikan mereka itu sudah tidak bisa kita berkata apa lagi kan. Jadi teman-teman yang pada intinya apa yang dia bahas. Sekarang saya mau katakan bahwa yang kita bahas ini adalah statement-nya atau perkataannya bukan orangnya. Masalah itu hukuman atau apa dari Tuhan itu terserah dia. Yang jelas dia sudah berhenti untuk menjelekan Kristen dan tidak ada lagi video-video yang baru dari dia. Karena dia sudah almarhum. Nah, pada inti yang dia bahas bahwa bagaimana mungkin orang Kristen itu dicamin masuk surga. Sedangkan ibadahnya sekali seminggu dicamin masuk surga. Baru ada lagi penebusan. Nah, jadi teman-teman yang mau saya jelaskan di sini bahwa orang Kristen itu masuk surga bukan karena amal ibadahnya. Nah, bukan masalah jumlah ibadah orang Kristen itu berapa kali seminggu atau berapa kali sehari. Maka mereka masuk surga. Bukan, sekali lagi bukan. Apa kata firman Tuhan? Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juruselamat. Maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 10 ayat 28. Tidak seorang pun yang merebut mereka dari tangan Tuhan Yesus. Dan mereka pasti tidak binasa. Itu sudah pasti dan itu bukan perkataan orang Kristen. Melainkan itu adalah firman Tuhan. Dan masalah penebusan itu, itu sejak para nabi, itu sudah ada gambarannya. Dimana setiap orang berbuat dosa harus membawa korban. Sebagai korban pelunas utang dosa. Yang menebus dosa mereka. Nah, itulah sebabnya di zaman Taurat itu membawa korban kepada para imam. Untuk apa? Karena kalau tidak mereka membawa korban itu, Kalau mereka tidak membawa itu, maka nyawa mereka yang akan lenyap. Mereka mengalami kematian. Nah, bagaimana supaya mereka tidak mati karena dosa mereka itu? Maka ada yang menggantikan nyawa mereka itu. Yaitulah nyawa binatang itu. Nah, binatang di zaman Taurat korban itu, itu merupakan gambaran Kristus yang berkorban. Nah, sedangkan korban yang dalam zaman Taurat itu, itu masih belum sempurna. Jadi korban yang sempurna itu adalah Yesus Kristus. Yang dimana itu, dia mengorbankan dirinya sekali untuk selamanya berlaku. Nah, tidak setiap hari Yesus disalit. Tidak setiap hari Yesus disiksa. Tidak setiap hari Yesus mati. Jadi kalau bicara, apa ukurannya kita bisa masuk surga? Apa standarnya untuk bisa masuk surga? Kalau kita bicara surga, teman-teman, tentu saja kita bicara kekudusan. Bukan bicara amal. Karena sebanyak apapun amal kita, sebanyak apapun ibadah kita, kalau kita masih belum memenuhi standar kekudusan itu, yang Tuhan tuntut dari manusia, kita sama sekali tidak layak masuk surga. Maka kalau kita bicara surga, itu bicara kekudusan. Nah, jadi ketika kita lihat manusia pertama diciptakan oleh Allah di taman Eden, dan kemudian Allah memberi perintah di dalam taman itu, namun Adam dan Hawa melanggar perintah Allah itu, melanggar firman Allah itu, dan mulai dari situlah mereka tidak layak lagi ada di dalam taman itu. Kenapa? Karena mereka sudah melakukan dosa. Berapa kali mereka boleh lakukan dosa dalam taman itu? Mereka melakukan dosa hanya satu kali. Bayangkan, bukan dua kali mereka berbuat dosa, bukan tiga kali. Adam dan Hawa itu melanggar firman Tuhan di taman itu hanya sekali. Bayangkan, hanya sekali, dan itu sudah cukup membuat mereka tidak layak ada di dalam taman itu. Sehingga mereka diusir hanya karena satu dosa itu. Apalagi di surga, mau buat berapa kali dosa? Masih mengharapkan surga. Karena upah dosa adalah maut. Mau sekali, dua kali, tiga kali, ya tetap saja upahnya adalah maut. Kematian yang kekal. Nah, itulah sebabnya Adam dan Hawa tidak layak lagi masuk ke taman itu. Karena taman itu merupakan gambaran dari surga. Nah, tidak layak karena satu dosa ini tadi. Jadi, kalau kita bicara masalah kedekatan mereka dengan Allah, cukup dekat. Mereka bisa langsung berkomunikasi dengan Allah. Mereka suci. Tapi hanya karena mereka cemar karena satu dosa itu, maka mereka tidak layak lagi. Nah, sampai sekarang, dosa itu sudah merajalela. Jadi, kalau tidak ada yang menyelamatkan manusia dari dosa yang merajalela ini, maka tidak ada yang layak masuk surga, teman-teman. Dan tidak ada manusia yang menjamin bahwa dia tidak pernah berbuat dosa sekalipun. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Ulang-ulang, ulang-ulang, mutar-mutar, sana, mutar-mutar, sini. Oke, mungkin saya langsung jawab saja ya. Yang pertama, Adam itu bukan cukup dekat ya, tapi sangat dekat. Adam itu sangat dekat dengan Allah. Lebih dekat daripada manusia manapun yang ada di dunia ini. Ya, tentunya. Kenapa? Dia langsung berkomunikasi. Jadi, para nabi itu sangat dekat. Bukan cukup dekat. Para nabi itu sangat dekat dengan Allah. Mereka orang-orang yang terpilih, yang bisa langsung berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus teman-teman tahu. Terus, dia menjelaskan tentang keimanan dia gitu kan. Ya, mohon maaf. Itu iman Anda, bukan iman kami. Jadi, saya rasa teman-teman muslim yang menonton sudah cukup clear ya. Kalau dia mau bahas tentang keimanannya, itu urusan dia, itu hak dia. Di video dia mau jelaskan iman dia, terserah. Karena iman muslim, kita percaya bahwa Adam dan Hawa memang akan turun ke dunia. Ya, memang disiapkan untuk turun ke dunia. Untuk, ya, memang untuk dicoba di dunia. Untuk beranak cucu di dunia, bukan di atas. Ya, dunia ini adalah tempat ujian. Jadi, memang Adam dan Hawa diciptakan untuk menjadi kilafah bagi makhluk-makhluk Allah lainnya yang ada di bumi ini. Itu perbedaan konsep antara Islam dan Kristen. Terus, kalau masalah penebusan, nah itu urusan kalian lah. Kita nggak mau lompat pagar, kita nggak mau urusin. Cuma yang saya sesalkan, teman-teman bisa lihat, ya, dia menjelek-jelekan almarhum Ustadz Insan Mokotoginta. Almarhum Ustadz Insan Mokotoginta, ya, memberikan satu opini, kenapa dia memutuskan mu'alaf. Itu pendapat pribadinya. Itu statement pribadinya. Dia mempertanyakan, ya, Menurut kalian, masuk di akal nggak? Ibadah sekali dibandingkan dengan sehari lima kali. Eh, seminggu sekali dibandingkan sehari lima kali. Kan gitu. Mengajak audiens untuk berpikir sendiri. Ya. Terus dianggap bahwa almarhum Ustadz Insan Mokotoginta menertawakan Yesus. Di mana almarhum Ustadz Insan Mokotoginta menertawakan Yesus? Inilah saya katakan, ya. Saking nggak tahu lagi mau buat konten apa, dibuatlah konten seperti ini dengan judul klibet, dengan judul membastis. Tujuannya apa? Viewers, kawan-kawan. Tujuannya viewers. Ya. Almarhum Ustadz Insan Mokotoginta sudah tiga tahun meninggal. Sudah tiga tahun yang lalu, almarhum. Dan meninggalnya almarhum Ustadz Insan Mokotoginta itu membuat iri, ya, jutaan umat muslim di seluruh dunia. Kenapa? Almarhum Ustadz Insan Mokotoginta meninggal saat sholat. Bayangkan. Meninggal dengan keadaan Khusnul Khotimah. Satu cara meninggal yang sangat dirindukan. Sangat diidam-idamkan oleh seluruh umat muslim tentunya. Itu adalah meninggal yang paling luar biasa, ya. Jadi, bukan karena menderita, bukan karena kecelakaan, bukan karena sakit yang parah, gitu, kan. Jadi, saya ingin katakan, ini manusia, polemikus ini, ya. Polemikus ini memang kerjanya itu membuat konten-konten seperti ini, dan saya harap teman-teman Kristen bisa menegur orang seperti ini. Jadi, kalau kita terus-terusan membuat konten seperti ini, nanti dia buat, dibalas, nanti dibuat, dibalas. Mau sampai kapan, mau jadi apa negara kita? Itulah saya berharap teman-teman Kristen, ya, bisa menegur para polemikus-polemikus yang terus memperkeru keadaan kita. Nanti mewek-mewek, gitu, kan, bilang, oh, umat muslim begini-begini, hukum, hukum, hukum. Padahal umat tukang lapor, saya nggak tahu siapa. Silahkan kalian cek. Ya, silahkan kalian cek yang paling sering ngelapor siapa. Terus, kalau kita terus-terusan seperti ini, umat muslim jadi resah. Jadi nggak enak, gitu, nggak nyaman. Siapa yang rugi? Sama-sama rugi, loh. Saya nggak bilang kalau Kristen yang rugi. Sama-sama kita rugi, nggak enak. Kenapa? Kalau sudah hidup bertetangga nggak enak, itu sangat nggak nyaman. Hidup bersama bertetangga nggak enak, kita nggak nyaman sekali. Jadi tolong hentikan konten-konten seperti ini, kawan-kawan. Saya mohon sekali nih, konten-konten seperti ini tolong di-stop. Mereka enak-enakan, ya, dari rumahnya buat konten-konten seperti ini, kita di masyarakat yang nggak enak. Kita di akar rumput yang nggak enak. Ini kurang hajar. Konten-konten seperti ini sangat kurang hajar. Bagaimana kalau umat muslim melakukan hal yang sama? Coba saya tanya. Alam alhamdulillah, Ustadz Insan Mokoginta meninggal dengan keadaan paling luar biasa dari sisi Islam. Dari sisi Islam itu udah paling luar biasa. Coba kita membuat konten serupa dengan si Nias Chin ini ya. Ya, saya nggak tahu nama aslinya apa. Cuma dia bikin setelah apa, dia punya judul YouTube kan apa. Dia punya nama channel Nias Chin ya. Saya nggak tahu. Bagaimana kalau kita bandingkan, terus umat muslim mengangkat lagi masalah satu ini. Ya, baru setahun yang lalu meninggal. Pendeta Besar Mangapul Sagal. Meninggal setelah mengolok-ngolok azan. Setelah komplain dengan suara azan di kota Prapat. Nggak sampai beberapa hari meninggal. Bagaimana kalau ini kita ungkit lagi enam bulan yang lalu ya. Meninggalnya enam bulan yang lalu. Bagaimana kalau ini diungkit lagi sama umat muslim. Bagaimana perasaan teman-teman Kristen. Ini meninggalnya malah sakit jantung ya. Meninggalnya jantung karena mungkin emosi atau apa. Sakit jantung dilarikan ke rumah sakit medan terus meninggal. Bagaimana kalau kita ungkit. Saya tanya nih teman-teman Kristen. Kalau kita bahas lagi konten-konten seperti ini. Begitu juga dengan satu ini ya. Ada juga domba kecil yang setelah menghujat Islam menantang Allah meninggal. Setelah terdengar suara azan. Bagaimana? Kalau kita ungkit lagi. Bagaimana perasaan kalian? Tentu gak enak. Tentu gak nyaman ya. Jadi orangnya juga sudah meninggal. Saya rasa gak perlu lagi lah kita bahas. Ya. Sudah cukup lama. Meninggalnya sudah beberapa bulan yang lalu. Bahkan ada yang sudah lebih lama gitu. Apa gunanya kita bahas konten-konten seperti itu? Itulah saya kadang-kadang. Benar-benar gak habis pikir dengan para polemikus ini yang terus mendapatkan simpati dari teman-teman sebelah. Saya gak ngerti. Apakah sebegitu bencinya dengan Islam sehingga kalian mendukung para polemikus-polemikus ini? Hanya karena tertutupi rasa kebencian dan merasa lewat polemikus ini kalian bisa melampiaskan kebencian kalian. Kalian bisa membuat umat muslim marah jadi kalian senang. tapi apa gunanya? Apa gunanya gitu? Setelah kalian membuat orang lain marah apakah kalian jadi bahagia? Apakah kalian jadi tambah panjang umur? Apakah amal kalian bertambah? Enggak kan? Gak ada yang berubah gitu. Itu cuman rasa apa ya cuman sekedar rasa yang istilahnya gak diperlukan. Itu dari iblis kawan-kawan. Senang saat orang lain susah. Senang saat orang lain marah. Itu dari iblis. Yakinlah itu dari iblis kawan-kawan. Bukan dari Allah. Bukan dari Tuhan. Tuhan gak pernah menginginkan makhluknya. Tidak pernah menginginkan manusia senang saat ada orang lain menderita. Enggak. Itu bukan dari Tuhan kawan-kawan. Harusnya kita sadari itu. Apa gunanya kita membuat konten-konten seperti itu? Kamu cakar saya, saya cakar kamu. Mau sampai kapan kita cakar-cakaran? Yang tertawa iblis kawan. Yang tertawa iblis. Kalau memang menurut kamu, iman kamu yang benar, lakukan. Sama seperti saya katakan gitu. Kalau kita bicara tadi, masalah hidup kudus. Bagaimana mungkin orang diklaim hidupnya kudus kalau perbuatannya gak benar? Itu saja. Seseorang itu baik atau buruk dicerminkan lewat perbuatan. Bukan dari obongan. Orang itu gak jadi baik gara-gara seribu orang ngomong dia baik. Teman-teman dia bilang, oh, si Thomas itu orang baik. Apakah dia jadi baik? Enggak kawan-kawan. Tapi perbuatan dia yang mencerminkan apa dia baik atau tidak. Jadi semua kembali ke tindakan. Bagaimana mungkin orang jadi kudus kalau tindakannya tindakan gak benar, tindakan bejat gitu. Harus perbuatan. amal kita, tingkah kita, ucapan kita, itu harus benar dulu. Baru hidup kita bisa benar. Baru kita bisa dicap sebagai orang yang benar di mata Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan, tinggalkan konten-konten seperti ini. Ini hanya memperkeruh. Ini tidak mendidik. Ini membuat penonton-penonton itu malah menjadi makin emosial. Saya melihat banyak sekali konten-konten dan juga komentar-komentar yang isinya kebencian semua. Kalian bisa cek juga di konten-konten saya bagaimana komen-komen bahkan sampai mau menggorok leher saya, ingin membunuh mama saya, sampai mama saya pun ikut-ikut mau dibunuh. Luar biasa sekali. Jadi, apa ini? Apa yang sedang kita tunjukkan? Menurut kalian dengan membuat konten seperti ini, apakah akan membuat orang masuk surga? Coba saya tanyakan. Dengan konten ini bisa buat orang masuk surga? Coba renungkan lagi. Semua itu ada awal, ada sebabnya. Umat muslim mencoba meng-counter. Tetapi teman-teman krisisnya bilang, oh kalian yang memulai duluan, oke lah. Kalau saling tuduh nggak akan selesai. Saling tuduh nggak akan selesai. Bisa nggak kita stop sama-sama kalau gitu? Kita ini nggak lebih daripada ibarat orang yang lagi berantem terus ditanya sama gurunya siapa yang memulai duluan? Yang ini tunjuk sana, yang ini tunjuk sini. Betul tidak? Saling tunjuk. Ya sudah, sama-sama kita stop. Mau nggak? Jangan lagi buat konten-konten yang isinya seperti ini. Kalau Anda ingin menyebarkan ajaran Anda, silakan. Silakan gitu. Terus ada yang bilang, kamu sendiri, saya cuma meng-counter kawan-kawan. Kalian bisa lihat ya, saya tunjukkan videonya, saya jelaskan. Dan saya tidak pernah menanamkan kebencian kepada penonton saya. Nggak pernah saya provokasi harus, kita harus begitu sama mereka. Nggak. Saya tunjukkan faktanya. Ini memang diucapkan oleh Siniaskin ya. Ada linknya, ada videonya, kalian bisa lihat sendiri. Jadi itu channel dia. Terlepas dari orangnya itu benar dia atau tidak, ya pokoknya itu channel dia. Bisa jadi gitu kan? Orangnya itu beda. Saya nggak tahu. Karena ini medsos. Kita nggak ngerti. Tapi intinya, ada konten seperti itu. Ada konten yang menjual nama Kristen gitu kan? Mengatakan bahwa dia Kristen, bahwa dia pengikut Kristen. Terus dia mengajarkan yang beginian. Dan saya sekali lagi katakan, orang-orang seperti ini, nggak lebih daripada benalu dike-Kristenan. Benalu ini, tawan-tawan. Dia sedang tidak peduli. Dia tidak sedang mengajarkan ke-Kristenan. Karena perbuatan yang dia lakukan, saya rasa tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Apakah ajaran Kristen seperti ini? Coba saya tanya balik ke teman-teman Kristen. Ajaran Kristen seperti ini memangnya? Kan nggak kan? Harusnya nggak gitu. Kecuali kalian bilang, iya, ajaran Kristen seperti itu. Menampilkan orang yang sudah meninggal, terus dijilai-jilaikan, terus dikatakatai seperti ini. Orangnya sudah meninggal 3 tahun yang lalu, meninggalnya juga dengan cara luar biasa. Menurut agama yang meninggal, ya. Apakah seperti ini? Jadi kalau memang tidak seperti itu, mohon dukungan. Kita gandengan tangan. Kita lawan para polemikus-polemikus yang memperkeru keadaan ini. Kalau kita ingin hidup toleransi. Jadi, saya kalau ditanyain, ya, sama beberapa teman Kristen, pendapat saya mengenai ada orang ibadah, terus dilarang. Saya bilang, kalau dia punya izin, nggak mungkin bisa dilarang. Laporkan ke polisi. Kalau dia punya izin. Kalau dia nggak punya izin, itu lain cerita. Kalau kalian berharap warga bisa toleransi, warga bisa mengerti, ya, kita nggak punya izin, tapi tolong diperbolehkan. Sekarang balik lagi. Apa yang sudah kalian lakukan agar warga sekitar itu bisa menerima kondisi itu? Apa yang sudah kalian lakukan? Nggak ada. Tetapi, malah impact-nya dari negatif-negatif luar. Contohnya, perkataan-perkataan para polemikus ini. Artinya apa? Umat muslim yang ada di daerah sana juga sudah mulai resah gara-gara polemikus-polemikus ini. Harusnya kalian lakukan apa? Ya, kalian sampaikan. Mohon maaf kalau kalian ada tersinggung dengan perkataan Saipudin, ya, perkataan si Niascin, perkataan Wak Donat, atau perkataan siapapun. Kristen tidak seperti itu. Harusnya kalian menanamkan ya, kepada masyarakat sekitar bahwa ajaran Kristen tidaklah seperti para polemikus ini. Tidak seperti itu. Sehingga masyarakat sekitar ya, tahu bahwa, oh ya, yang di luar itu, yang di internet itu artinya bukan ajaran Kristen. Sehingga, hubungan antar masyarakat tetap bisa baik. Kan gitu. Jadi, saya harap ya, hentikanlah. Saya mohon sekali ini. Saya nggak ngerti ya, karena mungkin nggak ada konten, dia lihat, oh ini ada potensi bisa laku. Diungkit lagi ya, kejadian 3 tahun yang lalu. Ulang lagi. Dan masih laku, yang saya bingungnya adalah ada aja yang ketipu gitu kan. Mau sampai kapan kita gini? Cerdas lah kawan-kawan. Saya mohon cerdas lah. channel ini, ya konten seperti ini kalian bisa lihat. Dalam satu jam bisa 4.800 yang nonton. Artinya apa? Orang suka mengkonsumsi yang ginian. Orang suka gitu kan. Kenapa orang suka? Ya, kalian tahu sendirilah. Saya tanya kepada teman-teman, kenapa kalian suka? Karena di sini ditulis, Ustadz itu meninggal. Kan gitu? Artinya apa? Penonton-penontonnya suka. Ya, penonton-penontonnya senang melihat. Kalau ada Ustadz yang meninggal dalam masjid, usai menertawakan Tuhan Yesus kan gitu. Kalau enggak, enggak mungkin mereka klik. Enggak mungkin mereka mau nonton sampai seantusias itu. 4.700 satu jam itu antusias kawan-kawan. Sangat antusias. Bayangkan seberapa senangnya orang-orang ini untuk menonton. Artinya apa? Orang-orang yang menonton ini pun ya harus kita akui hatinya pun ada something wrong juga. Ini ada masalah. Harusnya konten-konten seperti ini malah dihindari. Jadi tujuan saya membuat video ini sebagai ya peringatan juga ya bagi teman-teman dan juga reminder serta edukasi agar kita janganlah seperti ini. Jangan. Nanti kalau dilakukan hal serupa gimana gitu. Itulah saya katakan ajaran paling benar itu adalah gini. bagaimana Anda ingin orang lain memperlakukan Anda perlakukanlah orang lain seperti itu. Kalau kalian ingin orang baik sama kalian ya kalian harus berbuat baik juga dengan orang. Jangan lakukan seperti ini. Saya rasa cukup paham ya hidup ini simple kok kawan-kawan. Hidup ini sangat simple. Kita baik sama orang orang akan baik sama kita. Jangan pernah berharap oh harus dia dulu baik sama kita. Harus dia dulu baik sama saya baru saya mau baik. Nggak bisa kawan-kawan. Nggak ada gunanya gitu. Mulailah dari diri kita sendiri. Nggak usah berharap orang baik dulu sama kita. Kita tunjukkan dulu kenapa harus saling menunggu gitu. Kenapa harus saling menunggu orang harus baik dulu sama kita baru kita mau baik. Nggak ada guna kok. Lawan dari hidup kita di dunia ini waktu kawan-kawan. Lawan kita tuh waktu. Waktu tuh bergerak dan tak akan kembali. Bergeraknya lurus. Jadi ngapain kita habisin waktu mau baik sama tetangga tunggu dia buat baik. Udah tinggal setahun nggak ada baik-baik. Tinggal dua tahun nggak pernah tegur sapa. Udah tiga tahun nggak pernah ngomong juga sampai tiga tahun. Ngapain? Mulailah. Mulailah kita jumpai tetangga kita. Kita yang duluan say hello. Kita yang duluan tunjukkan siapa diri kita. Ngapain saling tunggu gitu. Habis waktu. Nggak ada gunanya. Manusia ini hanya mempertahankan ego kadang-kadang. Padahal ego itu nggak ada nilainya kawan-kawan. Nggak ada nilainya. Gengsi. Apa gunanya gengsi? Gengsi bisa dimakan. Nggak bisa. Gengsi itu nggak bisa dimakan. Nggak bisa membawa kalian masuk surga juga. Di dunia nggak ada guna. Di akhirat nggak ada guna. Nggak ada gunanya itu. Jadi mulailah. Mulailah merubah itu dari diri kita. Kita nggak bisa berharap orang berubah tapi kita bisa mengupayakan diri kita yang berubah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Dan sekali lagi jangan sampai ya. Saya berharap teman-teman muslim jangan ada yang terprovokasi. Di sini juga saya sampaikan ya. Teman-teman muslim jangan ada yang terprovokasi dan membuat video-video seperti ini lagi. Jangan ada dibuat lagi yang seperti-seperti ini. biarkan Laksin Yaskin itu yang membuat. Biarkan dia yang menanggung apa yang dia tabur. Ini kan dia yang tabur. Biarkan dia yang menanggung apa yang dia buat ini. Karena saya yakin. Saya sangat yakin apapun yang kamu lakukan di dunia ini itu dicatat di atas. Dicatat di atas ya. Kita tahu. Setiap yang kita lakukan itu ada yang melihat. Allah melihat kawan-kawan. Dan tercatat dengan jelas. Allah tahu maksud kamu. Walaupun kamu mengatakan oh tujuan saya ini, ini, itu. Tapi Allah tahu isi hati kamu. Jadi gak usah takut. Pembalasan itu milik Allah. Gak perlu kita membalas hal-hal seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan bagi teman-teman yang tergerak membantu perjuangan kami jangan lupa juga ya dapat menyalurkan bantuan melalui nomor rekening yang ada di bawah. karena ada beberapa hal yang menjadi agenda rutin kami dan masih sangat membutuhkan dukungan teman-teman ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya. Terima kasih.